Al-Ghazali marah-marah ke Tissa Biani usai singgung Fuji Utami alias Fuji Aura Maghrib yang dikritik balik oleh warganet. Seperti yang kita ketahui Tissa Biani baru-baru ini menuai kritikan lantaran menyinggung soal Aura Maghrib yang santer dijadikan ledekan untuk selebgram Fujianti Utami alias Fuji. Kekasih duljelani tersebut dituding senang melihat Fuji jadi bahan olokan. Momen tersebut terjadi saat Tissa Biani menjadi bintang tamu dalam podcast Deddy Corbusier bersama Fidi Aldiano, El Rumi, serta Aska Corbusier. Sempat menolak berkomentar karena takut salah ucap, namun akhirnya aktris 21 tahun tersebut mengakui topik Aura Maghrib tersebut mereka lontarkan sebagai candaan. Aku gak mau ngomong, sorry. Takut salah, kata Tissa Biani saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2024. Enggak tahu, itu bercandaan kita aja sebagai temam suka ngobrol yang kayak apa ya. Aku kan kenal dan menghormati Kak Fidi, Om Deddy, dan waktu itu ada KL juga sebagai bintang tamu dan host, ucap Tissa menyambung. Selain itu, bintang film agak lain tersebut juga mengaku kalau dia hanya menjawab pertanyaan para host. Dan Tissa sendiri mengakui sifatnya ramai. Aku mencoba menjawab sesuai dengan apa yang mereka tanyakan, sesuai dengan yang kita lalui aja, tutur Tissa. Kita senang, kumpul-kumpul, ngobrol, ya aku memang bawaannya kan gitu, ramai, sambungnya. Sempat dikira berubah moodnya saat membicarakan Fuji, namun Tissa mengatakan dirinya baik-baik saja dan hanya mencoba bersikap profesional. Enggak sih, aku santai. Aku orangnya mencoba profesional aja, kalau misalnya di depan kamera, santai aja, ucap Tissa Biani. Terakhir, Tissa Biani sempat mengungkap apa yang akan dia lakukan semisal menjadi host podcast. Bagi Tissa yang terpenting adalah mengetahui latar belakang bintang tamu demi menghindari pertanyaan yang membingungkan. Kalau aku jadi host, aku sih paling penting untuk mengerti bintang tamu, untuk riset dulu sebelumnya bintang tamu kita siapa, terus kayak dia sukanya apa, dia pengalamannya apa, nanti bisa kita kulik di situ. Supaya pas on cam, enggak ada pertanyaan-pertanyaan atau hal yang membingungkan, imbuhnya, selain itu selebriti Fujianti Utami alias Fuji akhirnya berhasil membawa mantan manajernya ke jeruji besi. Fuji ditipu oleh manajernya sendiri yang mengantongi Rp1, 3 miliar. Uang tersebut seharusnya masuk ke kantong Fuji. Fuji dan sang ayah, Haji Faisal akhirnya mencoba untuk menghubungi sang menir. Namun sayangnya, mereka tak pernah mendapat kabar dari sosok menir Fuji itu. Setelah sempat menaruh kecurigaan lantaran sang menir sempat tutup komunikasi, Fuji akhirnya melaporkan manajernya tersebut ke kepolisian. Kini, mantan menir Fuji akhirnya selangkah lebih dekat untuk dijebloskan ke jeruji besi. Lantas